Intro Mata memiliki fungsi untuk melihat. Melihat sebuah aktivitas yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki dua pengertian. Pengertian pertama melihat sesuatu dengan sambil lalu dan santai, dan pengertian kedua memperhatikan dan mengamat-amat. Pada pengertian pertama nampak tidak ada intensi sebab hanya sekedar melihat sambil lalu. Sedangkan pada pengertian kedua nampak ada intensi karena memperhatikan. Dalam kitab Injil Lukas pasal 19 ayat 10, tentang kisah Zacchaeus kita membaca ada tiga kata melihat tercantum di sana. Pertama, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Zacchaeus melihat disertai dengan intensi ingin melihat, mengetahui siapa Yesus. Aktivitas melihat yang kedua ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zacchaeus segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Aktivitas melihat kedua yang dilakukan Tuhan Yesus disertai intensi ingin mengenal Zacchaeus melalui pengenalan langsung berjumpa dengannya di rumah. Aktivitas melihat ketiga, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Aktivitas melihat ketiga disertai intensi menilai bahwa Zacchaeus adalah orang berdosa. Sehingga tidak perlu Yesus berkunjung ke rumahnya. Saudara yang terkasih setiap hari kita melihat bermacam peristiwa dan berjumpa dengan bermacam manusia. Perhatikanlah bagaimana intensi kita melihat seseorang dan menilai peristiwa. Apakah dengan intensi langsung menghakimi atau macam-macam asusi buruk kita tentang orang lain, padahal belum sungguh-sungguh kita mengenal, mengetahui seseorang ataupun sebuah peristiwa. Dan tahukah saudara apa dampak perubahan yang dialami oleh Zacchaeus ketika Yesus melihat Zacchaeus dengan intensi yang berbeda dari kebanyakan orang pada masa itu. Tuhan setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan empat kali lipat. Yesus melihat Zacchaeus dengan hati, dengan intensi berbela rasa. Terima kasih telah menonton!